Dan selat antara Pulau Bali dan Pulau Jawa inilah yang menjadi saksi sejarah menyeberangnya Nabi Musa dan Bani Israel dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali. Perahu yang dilubangi oleh hidir ini bertolak dari Laut Nangalili NTT menuju Bali dan karam tidak jauh dari bibir pantai Nangalili, sehingga terhindar dari dirampas oleh Raja Bali saat itu. Terima kasih telah menonton! Mengerjakan kebaikan-kebaikan, tahan emosi kita, tingkatkan kesabaran kita agar supaya kita mendapatkan dobel. Pahala dari puasa dan juga pahala daripada tingkat kesabaran kita dalam menghadapi sesuatu. Nah disini kita akan mereksekan sebuah video, lokasinya terungkap bukan di Arab pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ternyata di mana guys ya kalau kita tahu ya kan? Ternyata bukan di Arab loh pertemuan antara Nabi Khidir dan juga Nabi Musa. Di mana nih guys? Apakah di Tanah Melayu? Atau di mana gitu kan? Nah kita juga gak tahu nih guys. Banyak sekali dari T-Crash Claim ini yang mengungkap hal-hal yang membuat kita itu macam sulit percaya. Tapi daripada penelitiannya itu macam kita kena percaya macam itu guys. Banyak ya. Terutama istilahnya bab-bab akhir zaman, bab-bab istilahnya juga zaman-zaman dahulu dikaitkan dengan Indonesia ataupun Malaysia ya kan? Itu banyak juga kejadian-kejadian zaman dahulu yang memang Nabi-Nabi dahulu alami. Tapi juga di apa namanya ya? Ada sangkut pautnya dengan negara kita, dengan Nusantara kita ini guys. Oke langsung saja tanpa banyak basa-basi kita tonton videonya guys. Let's go! Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi, dipisahkan pertemuan antara Nabi Musa dengan seseorang alim yang sering dikatakan bernama Khidir. Dalam kisah yang diceritakan, pada suatu ketika, Nabi Musa mendapat pertanyaan mengenai apakah ada orang yang lebih pintar selain dirinya. Nabi Musa kemudian secara spontan menjawab, tidak ada. Setelah itu, Allah menjelaskan kepada Nabi Musa melalui Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba yang berada di Majma Al-Bahrin yang dia lebih alim daripada kamu. Usai mendengar hal tersebut, Nabi Musa menjadi penasaran, siapakah hamba alim yang dimaksud tersebut. Kemudian Nabi Musa bertekad untuk menemui hamba Allah yang alim tersebut, serta menimba ilmu kepadanya. Pergilah Nabi Musa dengan seorang muridnya, untuk menemui seseorang yang telah dijelaskan oleh Malaikat Jibril tersebut. Nah, sekarang kita akan meluncur ke Bali dan sekitarnya. Oh, Nabi Khidir dan Musa di Bali ternyata, guys. Ini judulnya agak-agak ini ya, agak-agak gimana gitu, judul aslinya. Tapi di judul yang dibahas mereka, ya kan, adalah Nabi Khidir dan Nabi Musa itu di Bali ternyata, guys. Jika masih ada yang bingung, kenapa bukan di Mesir? Bukannya Musa dan Fir'aun ada di Mesir. Saya sarankan menyimak video-video sebelumnya. Di sini hanya akan menambahkannya saja. Banyak yang percaya, kalau sudah ditemukan roda kereta Fir'aun di Laut Merah. Media-media selalu membesar-besarkannya, dan selalu merujuk ketemuan pseudo-arkeologi Ron Wyatt. Jangan heran, Ron Wyatt ini bukan arkeolog sebenarnya. Dan dibalik kehebohan segala temuannya, hampir semua tak ada yang diakui secara arkeologis. Khususnya yang terkait temuan yang diklaim kisah di Kitab Suci, baik soal sisa kereta yang tenggelam di Laut Merah, hingga kapal Nabi Nuh di Ararat. Mengenai Laut Merah, terjemahan dari Bibel, seharusnya Red Sea, bukan Red Sea. Kisahnya, orang Israel menemukan diri mereka terjebak di antara bala tentara Fir'aun, dan sesuatu yang disebut Yamsuk dalam bahasa Ibrani, yang berarti Red Sea, atau Laut yang penuh alang-alang. Dalam kisah tersebut, pergerakan tentara Fir'aun terhambat oleh halangan pada wilayah rawa-rawa berlumpur. Sesuai dengan nama Yamsuk, berarti Lautan Alang-Alang. Bukan Red Sea, yang artinya Laut Merah. Di Al-Hur'an sendiri, tidak ada keterangan lokasi. Kata Misro dalam Al-Hur'an yang sering diterjemahkan Mesir, ternyata tidak cocok jika diterapkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 61. Karena kalau Misro diartikan Mesir, itu sama saja Nabi Musa menyuruh kaumnya balik lagi ke kerajaan Fir'aun. Di peta Javala Grande, yakni di ujung pulau Javala Grande yang berdekatan dengan pulau Javah, terdapat nama daerah yang bernama Simbana. Dalam buku The First Discovery of Australia and New Guinea disebutkan, bahwa Simbana is one of the original names of the island of Sumbawa. Atau Simbana adalah salah satu nama original pulau Sumbawa. Dan antara Simbana yang berada di pulau Javala Grande dan pulau Jawa, terdapat sebuah selat yang bernama Andanabarca. Dan dalam buku tadi juga disebutkan, bahwa Andanabarca adalah nama selat antara Jawa dan Bali, atau nama selat antara Bali dan Lombok Nusa Tenggara Barat. Dan selat antara pulau Bali dan pulau Jawa inilah, yang menjadi saksi sejarah menyeberangnya Nabi Musa dan Bani Israel dari pulau Jawa, menuju pulau Bali. Dalam buku Reisen im Indischem Archipelago, Singapore Batavia Manila und Japan, Bifo Elker des Oestlichen Asean Studian yang ditulis oleh Dr. Adolf Bastian tahun 1869 halaman 181 disebutkan, bahkan dalam Islam, diperoleh kisah Musa dan Fir'aun, terlokalisir di selat Bali, Der Strasse von Bali, di mana Fir'aun tenggelam. Kalau sudah paham lokasi Nabi Musa dan Fir'aun, mari kita kembali ke kisah Musa dan Hidir. Kisah perjalanan Hidir dan Musa di surat Al-Kahfi, menyimpan pelajaran mendalam tentang takdir manusia. Perjalanan yang lebih tepat dikatakan sebagai time traveling, melalui Majma Al-Bahrein, atau pertemuan dua lautan ini, hingga kini menyisakan beragam pertanyaan tentang waktu dan lokasi kejadian. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Hidir melobanginya. Musa berkata, mengapa kamu melobangi perahu itu, akibatnya, kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya, kamu telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Hidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelat, akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Ada pun perahu itu, adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu. Pertanyaannya, siapakah raja yang merampas tiap-tiap bahtera? Dari sejarah di dunia, kita dapatkan bahwa, aturan seperti ini merupakan keunikan dari hak Tawan Karang Bali. Tawan Karang atau Taban Karang, merupakan salah satu hukum tradisi atau adat yang berlaku di Bali pada masa lalu. Hukum ini memperbolehkan seorang raja menyita kapal yang terdampar di wilayah mereka beserta watannya, dan menjadikan penumpangnya sebagai budak, atau kadang-kadang dibunuh. Penyebutan Tawan Karang, sudah ada sejak abad 10 Masehi pada masa Bali kuno, seperti tertulis dalam prasasti Sembiran yang terbuat dan terbagas. Dan bila ada peristiwa Tawan Karang di Perahu, Lancang, Jukung, Talaka, serta diketahui oleh penduduk desa, supaya dijadikan wordridi, setelah diberitahukan kepadaku, supaya diaturkan kepada Batara Puntahyang. Senada dengan hal tersebut, dalam sebuah prasasti yang lebih tua, yaitu prasasti Bebetin tertanggal 818 Saka menyebutkan, penyitaan langsung terhadap perahu yang rusak. Jika ada pedagang berlabuh di sana, diaturkan dihiang api persembahannya. Jika pedagang itu meninggal, miliknya dan lain-lain harus dibagi dua. Jika perahunya rusak atau pecah, agar dijadikan pagar benteng. Jadi, letak magma al-Bahrain, tidak akan jauh dari sekitar Pulau Bali. Karena, perahu ini adalah perahu sederhana milik nelayan miskin, yang tidak akan mampu menempuh jarak terlalu jauh. Terdapat beberapa ayat yang menjadi petunjuk, untuk mengetahui lokasi pertemuan dua lautan ini. Surat Fatir ayat 12, dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Perhiasan yang dimaksud pada ayat ini, adalah mutiara. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 19-22 sebagai berikut. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Dari dua ayat tersebut, dapat kita peroleh petunjuk yang jelas tentang lokasi pertemuan dua lautan, yaitu harus memenuhi tiga syarat. Satu berada di sekitar pulau Bali. Dua penghasil mutiara. Tiga terdapat bukti adanya pertemuan dua lautan, yaitu air tawar dan air asin. Beberapa waktu lalu, sebuah kajaiban alam ditemukan di Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Laut Nangalili Lembor. Dari dalam laut ini, muncul sebuah mata air tawar yang disebut penduduk lokal sebagai mata air waewene. Sejatinya, mata air ini memang tertutup air laut yang berada di atasnya. Dan untuk mengambil air ini, warga harus menunggu sampai air laut surut. Anehnya, air ini tidak asin, meski ada di laut. Sejak dulu, rakusan kepala keluarga-warga desa Repi sudah mengonsumsi air tawar ini untuk keperluan minum. Bahkan, air ini tidak perlu direbus dulu karena airnya sangat jernih dan bisa meminumnya langsung. Seperti kita ketahui, NTT dan NTB adalah penghasil mutiara dengan kualitas terbaik di dunia dan menyumbang 26 persen pasar mutiara dunia. Perahu yang dilubangi oleh hidir ini bertolak dari laut Nangalili NTT menuju Bali dan karam tidak jauh dari bibir pantai Nangalili, sehingga terhindar dari dirampas oleh Raja Bali saat itu. Tujuan haktawan karang adalah menjaga dan melindungi teritorial atau wilayah kekuasaan dari musuh-musuh asing, sehingga dianggap sebagai lokal jenius dan menjadi embryo hukum adat antarbangsa. Namun dalam pelaksanaannya, dengan menganalisa hikmah perbuatan hidir, aturan ini penuh ketidakadilan, utamanya bagi nelayan miskin yang bergantung hidup pada perahu miliknya satu-satunya. Haktawan karang ini sekarang sudah tidak ditemukan karena aturan dari Belanda. Walaupun tawan karang dianggap sebagai hal yang wajar oleh Raja-Raja Bali, Belanda menganggap hal ini mengancam kebutuhannya. Oleh karena itu, dibuatlah perjanjian penghapusan tawan karang dengan beberapa kerajaan di Bali pada waktu itu. Oke. Oke guys, Wallahu'ala wisawab guys ya. Daripada penelitian-penelitian yang dilakukan, bawasannya ditemukan, bawasannya pertemuan Nabi Khediran, juga Nabi Musa alaihissalam, berada di Nusantara ya. Tepatnya di Bali dan juga NTT ya guys ya. Allah. Wallahu'ala wisaw guys. Saya nggak ngerti juga mau ngomong apa ini guys. Yang terpenting ya, dari bukti-bukti yang ditampakkan tadi ya kan, memang ada biar nggak ditawan gitu. Ada penawanan daripada Raja-Raja sebelumnya seperti itu. Dan juga ada prasasti-prasasti yang ditemukan juga, bawasannya disitu ada gitu guys. Oh my God. Banyak sekali fakta-fakta yang terungkap, tapi kadang kita itu boleh percaya, boleh tidak ya kan. Kita ambil baiknya saja ya kan. Karena banyak juga ustadz-ustadz yang menerangkan, bagaimana istilahnya, yang diambil itu hanyalah konsep, ataupun bisa dikatakan manfaat, faedah, ataupun kebaikan daripada kisah itu sendiri. Jadi kita kalau ngambil dari sini, oh apakah benar? Seperti itu, Wallahu'ala wisawab. Kita tidak tahu, karena sudah lama banget kan kejadian, istilahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir seperti itu guys. Sedangkan kehidupan daripada Fir'aun ya. Fir'aun itu ada di Mesir kan seperti itu. Wallahu'ala wisawab kita tidak bisa gitu, untuk langsung mengatakan bahwasannya di sini dan di sini. Wallahu'ala. Tapi ini adalah cocok logi yang dilakukan oleh Admin Yitikres ya kan, melalui setelahnya penelitian, melalui setelahnya merangkum, daripada banyak-banyak artikel dan juga ayat suci Al-Quran. Bahwasannya ada air tawar dan juga air asin. Ya kalau kita di Arab Saudi, kayaknya aku belum pernah nemu gitu guys, antara air laut dengan air tawar gitu, bergabung itu jarang sekali, karena jarang sungai-sungai seperti itu. Tapi kalau di Mesir kayaknya ada gitu kan. Wallahu'ala, saya nggak tahu juga guys ya. Wallahu'ala, hanya orang-orang yang tahu lah. Wallahu'ala wisawab. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih telah tengok video ini. Semoga bermanfaat. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang ya. Intinya adalah kita untuk menambah pengetahuan, agar supaya kita itu tahulah informasi-informasi yang disampaikan. Bagaimana istilahnya keadaan, bagaimana istilahnya juga kajian-kajian daripada orang-orang pintar di sana guys. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga puasa teman-teman sekalian. Ya lancar, yang punya dagangan lari, terutama yang di Bazar Ramadan juga ya kan. Bazar Ramadan ya mungkin rame banget kayaknya. Jadi semoga lari cepat habis ya. dagangannya teman-teman sekalian. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Pemindok Dudri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!